Intro Yo balik lagi bareng sama Mario disini tentunya di channel El Hobbys Kali ini kita akan ngebahas ikan rasbora galaksi Nah ikan ini juga termasuk salah satu ikan ekspor yang dikirim ke luar negeri untuk paksa pasar dunia Rumor yang beredar bahwa ikan ini adalah termasuk salah satu bahan baku kosmetik Baik kosmetik yang murah sampai kosmetik yang mahal memerlukan bahan baku dari ikan rasbora galaksi Tapi ini saya juga belum baca literatur secara resminya yang menyatakan bahwa ikan ini menjadi bahan kosmetik Tetapi kalau misalnya kita pikir secara logika bahwa permintaan paksa pasar ikan rasbora galaksi ini Ini termasuk besar Bahkan bukan hanya ribuan ya Tapi puluh ribuan untuk permintaan paksa ekspor pun terbuka Dan kadang-kadang juga bandar juga kesulitan untuk mencari ikan rasbora ini Dengan karena permintaannya yang cukup lumayan besar Untuk peternak ikan rasbora ini, ini tergolong sangat mudah ya Kalian bisa menggunakan sistem koloni Dengan substrat tali rapiah yang seperti kalian lihat di video Dan bawahnya itu yang berwarna hijau itu saya menggunakan saringan santan Kalau enggak saringan tepung Di sini saya menggunakan aquarium polos Ukuran 80 x 35 x 35 Kalian bisa menggunakan aquarium yang lebih kecil lagi atau lebih besar lagi Menyesuaikan dengan jumlah populasi Sebelum mengawinkan Kalian juga harus mengetahui perbedaan antara jantan dan betina rasbora galaksi itu sendiri Nah untuk yang jantan Biasanya dia warnanya lebih Apa ya? Lebih berwarna dibandingkan dengan betina Dan jantan terlihat lebih langsing di perutnya Sedangkan betina Itu perutnya lebih Apa ya? Lebih menonjol gitu Ke bawah gitu Jadi enggak flat Enggak rata Untuk reproduksinya Biasanya ikan rasbora ini di umur 4 bulan sudah mulai belajar Dan produksi yang maksimal itu di semua telurnya Udah maksimal itu di usia 6 bulan ke atas Nah di sini saya sedang mengangkat telur ya Di sini adalah metode untuk memindahkan telur rasbora ini seperti ini Jadi diangkat Si apa itu namanya si nampan atau apa yang warna hijaunya itu saringannya itu kita angkat ke atas Nah nanti kita pindahin ke tempat penetasan Gitu guys Nah ini kita lihat ya telur telurnya Telurnya kecil Tapi secara kasat mata bisa terlihat Nah ini yang bening-bening itu yang kayak ya yang bening itu adalah telurnya nih Yang bulat-bulat bening-bening itu yang ngegumpal-gumpal yang Nah tuh lihat yang ngegumpal bulat-bulat itu adalah telurnya Nah di sini kita akan memindahkan telur ke tempat penetasan Di sini kalian bisa menggunakan ember Kalian bisa menggunakan baskom Kalian bisa menggunakan akuarium lagi juga bisa Pemindahannya seperti kayak di video ya Saya kucek-kucek dulu si Apa itu namanya Si Kali rapiahnya yang substrat untuk tempat telur menempel Sama si saringan ininya Saringan santannya ini Nah dan biasanya kalau ada yang nempel diketok-ketok aja Gak apa-apa kok Ini juga saya biasa ngelakuin ini gak apa-apa Walaupun terlihat kasar tapi tidak apa-apa Dan itu juga pasti akan menetas Nah untuk settingan airnya seperti biasa Obat biru ketapang air rendapan di awal Nah setelah itu kita balikin lagi nih si nampannya si saringannya Kita balikin ke posisi semua lah Nah di situ nanti si ikan itu akan bertelur lagi di tempat yang sama Nah jadi di sini sebagian telur saya pindahin ke nampan yang satunya lagi Untuk mempermunah pengambilan gambar Nah di sini kalian bisa lihat telur-telurnya ya Yang bulat-bulat bening itu Nah di sini jelas kan Ada beberapa Nah sebaiknya kalian kalau misalnya telurnya itu dipisah Dalam artian bukan dipisah satu-satu Tapi dikasih jarak Dipakai pipet disemprot-semprot Supaya kalau misalnya ada yang satu busuk Dia tidak menyebar kebusukannya ke tempat yang Ke telur yang lain gitu Nah Sama kalau misalnya ada kotoran Atau sisa pakan Misalnya casut Itu sebisa mungkin kalian sedot sama pipet Dan kalian pindahkan lah Karena itu akan mengganggu Ke telur-telur yang ada gitu Ke telur rasbora yang ada Biasanya penetasan telur itu di hari ketiga Dan itu biasanya juga tidak rata menetasnya Jadi kalian tidak usah kaget Kalau misalnya Loh kok ini netasnya sedikit ya Nah itu karena memang Sebagian belum menetas semuanya Dan itu wajar Jadi kalian pantau saja terus Kalian tunggu dengan sabar Biasanya sampai hari kelima Ataupun juga hari ke enam Itu biasanya telur sudah menetas semuanya Nah di sini Biasanya jangan dulu dikasih makan ya Karena di situ masih ada cadangan telurnya Setelah menetas Si ikan rasbora ini Tidak langsung berenang ya Dia biasanya masih tidur di dasar gitu Jadi kalian ya wajar saja Nah nanti ketika kalian Mau memberi makan Itu ketika posisi atau kondisi si ikan Sudah berenang secara normal nih Seperti yang ada di video Nah lihat Nah mereka sudah berenang secara normal Mereka sudah Istilahnya sudah menjelajah lingkungannya Nah di sini kalian bisa memberi pakan Kutu air Atau artemia Kalau ada artemia Lebih bagus lagi Kalaupun ada kutu air Yang halus Kutu airnya Tapi ingat Dalam pemberian pakan Lebih baik sedikit Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Gitu Nanti kalau misalnya kebanyakan Ya takutnya Seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya Akan merubah parameter air Nah untuk harga Itu biasanya di range Antara 1000 sampai 2000 rupiah Ukuran XML Emang termasuk kategori Ikan yang harganya murah Atau bisa juga disebut dengan ikan receh Tapi Itu Permintaan paksa-pasar Sangat besar sekali Bayangin aja Kalau misalnya 1000 atau 2000 Dan kalian punya 2000 ekor ikan raspora Tinggal dikaliin Lumayan Cuanan Dalam perawatan ikan ini juga Ikan ini termasuk tergolong ikan mudah ya Nggak terlalu susah gitu Untuk perawatannya Karena biasanya ikan Myanmar Itu Cocok untuk di breeding Dan dirawat di Indonesia Seperti biasa Kalau misalnya kalian Mau memindahkan Burayak Kelubukan pembesaran Itu kalian iklimasi dulu Si parameter airnya Dan suhunya juga Mendekati sama gitu Jadi kalian jangan langsung Main gebras-gebrus aja gitu Tepatnya ikan kaget Jadi parameter shock Nah itu bisa ikan bisa langsung Tewas gitu Nah kalian disini bisa Menggunakan media pembesaran Menggunakan ember Seperti yang ada di video ini Saya menggunakan ember Dan kalian juga bisa Menggunakan Apa itu namanya Box kulkas Ataupun bisa juga Aquarium Disini saya menggunakan Sistem pembesaran Secara outdoor ya Jadi kena hujan Dan bahkan juga Kena sinar matahari Yang terik Nah tapi Bagusnya Kalian Pembesaran itu Di aquarium Kenapa? Karena kalian lebih mudah Untuk mengontrolnya Dan bagusnya juga Di indoor Supaya suhu Tidak terlalu berubah-berubah Untuk pemberian pakan Ketika pembesaran Saya langsung menggunakan Kutu air Dan juga Casut Tapi Lihat dulu Si posisi Ukuran si Kanras boranya ini Kalau misalnya dia udah layak Makan casut Nah baru dikasih Biasanya setelah Setelah 3 minggu Itu saya biasanya Kasih pakan casut Supaya lebih cepat Ngejar Ukuran Gitu Tapi setelah 3 minggu Tidak langsung full casut Itu ada dimana Transisi Kutu air Juga masih tetap Harus Takutnya ada Sebagian Ikan itu Tidak belum bisa Memakan Jadi Casut sama kutir Terus dikasih Tapi dengan jumlah Porsi yang tetap Jangan terlalu banyak Sedikit aja Tapi sering Daripada banyak Karena kalau kebanyakan Takutnya merubah Parameter air Satu hal lagi Sebelum kalian Berternak Ikan Untuk segala Skala bisnis Itu sebaiknya Kalian mencari Informasi dahulu Bandar Yang mau Menampung Hasil Ternak kalian Terutama ikan Rasbora ini Tidak harus Rasbora Tapi semua ikan Juga kalau kalian Sudah berpikir Untuk Berternak Dan menghasilkan Uang Kalian harus Cari tahu Bandar yang Siap menampung Jangan sampai Kalian sudah Ternak Kalian sudah Habisi waktu Kalian Kalian sudah Keluar Modal Kalian Dan akhirnya Kalian Bingung Untuk Ngejual Kemana Nah Disitu Kalian harus Cari tahu Tahu dulu Bandar yang Bisa Nampung Untuk Kalian yang Berdomisili Di Cemahi Dan sekitarnya Kalian bisa Main saja Ke toko ikan Hobis Disitu Saya mungkin Bantu Kalian Untuk Mempertemukan Bandar Oke Gitu Aja Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sukses Selalu Buat Kita Semua Gaspol Yang Kemarin Yang Nau Menyandiri Sub indo by broth3rmax